Pemirsa memanasnya hubungan militer Iran dan Israel tampaknya menyebabkan dampak pada kondisi ekonomi dunia. Salah satunya harga emas. Seperti yang ada di kota Jambi, harga emas mengalami kenaikan yang signifikan. Eskalasi konflik Iran dan Israel dalam minggu ini menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, hal ini dikhawatirkan oleh banyak pihak yang akan memicu peperangan lebih berluas dan menyebabkan dampak buruk bagi perkembangan ekonomi. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, harga emas produksi PT. Anika Tampeng TBK atau Antam dibanderol seharga Rp1.347.000 per gram pada perdagangan hari ini, Sabtu 20 April 2024. Harga itu naik Rp2.000 dibandingkan dengan perdagangan kemarin dan kembali menjadi rekor tertinggi baru. Dikutip dari data unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga pembelian kembali atau buyback emas ditetapkan seharga Rp1.242.000 per gram. Harga itu naik Rp2.000 dibandingkan perdagangan pagi kemarin. Hal ini dibenarkan oleh Andra, selaku salah satu penjual emas di Jambi. Menurutnya, saat ini pergerakan harga emas dalam seminggu belakangan naik secara drastis. Seperti harga logam mulia emas murni di tokohnya. Sebelumnya diharga Rp7.700.000 per suku. Saat ini menjadi Rp7.900.000 per sukunya atau mengalami kenaikan sebesar Rp200.000. Kekembangan emang dari seminggu yang lalu emang terasa banget. Dari Rp1.200.000 per gram, sekarang sudah Rp2.300.000 per gram. Kalau kenaikan itu sudah lebih dari Rp8.100.000 dan Rp8.200.000 per sukunya. Kalau mas murni sekarang diharga Rp7.700.000 per sukunya. Dari harga Rp7.700.000 per sukunya. Dari harga Rp7.700.000 per sukunya. Dari seminggu yang lalu emang terasa banget. Kalau mas murni kan pengaruhnya biopolitik luar negeri. Apalagi kemarin yang berdayang penjarangan Iran ke Israel itu sangat berpengaruh. Dan sebelumnya harga emas yang naik itu kan pengaruhnya karena emas menyerang Israel yang sebelumnya itu. Itu yang bikin harga emas semakin jauh naik. Jadi pengaruh harga emas itu sebenarnya bukan faktor lokal. Jadi faktor biopolitik itu sangat berpengaruh. Untuk setelah pasal lebaran ini, dari awal kami buka kami lihat. Kalau dibilang banyak yang jual mungkin karena kebutuhan. Kalau beli, kalau emas ini kan dibelikan untuk investasi. Cuma kalau dibandingkan perbandingan antara jual beli sih ya masih bersama. Ya memang tadi penyebabnya itu kondisi dia politik ya? Ya kalau emas itu kan internasional, bukan kondisi lokal. Jadi apa yang terjadi internasional, sudah memanas antara Israel dan Iran, itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya berpengaruh kan. Namun kenaikan harga emas ini menjadi momen yang baik bagi masyarakat yang telah menginvestasikan emas. Seperti yang dikatakan oleh Fitriani YM, laku masyarakat kota Jambi. Kenaikan ini menurutnya sebaiknya oleh masyarakat dimanfaatkan untuk menjual perhiasan emas yang telah ditabung jauh sebelum hari ini. Ya kalau menutup emas sendiri, mas kita kan nabung sambil berhiasa ya. Maksudnya nabung sambil mempercari diri. Cepatnya ini kayak mas gue, kalau udah 15 tahunan ya. Kalau yang nabungnya khusus diri, mas sendiri. Yang dulunya kita tahu harga mas itu nggak boleh berhiasa kayak sekarang. Nah bayangin kalau 15 tahun yang lalu itu anak J-nya nabung, udah nabung emas, terus kalau sekarang dijual banyak keuntungan yang juga dapat. Pokoknya nggak ada di sini deh kalau nabung sambil mempercari diri. Artinya kenaikan sekarang dimanfaatkanlah untuk menjual tabungan emas kita gitu ya? Karena pokoknya kesempatan bagi mungkin masyarakat padahal yang akhirnya udah nabung di emas sendiri, sekarang udah gue baru balas.